Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di channel ini Hari ini kami akan melakukan kegiatan Memindah tanaman jeruk purut kami Kedalam pot yang lebih besar Karena tanaman jeruk purut kami Sudah mulai besar Dan sekitar Satu bulan setengah yang lalu Tanaman jeruk purut kami ini Kami potong atau kami pruning Atau kami rapikan Karena terlalu rimbun Dan terlalu tinggi Dan setelah berumur satu bulan setengah Kondisinya seperti ini Daun-daun atau tunas-tunas baru Sudah mulai membesar Dan sudah mulai tumbuh Tunas baru lagi Atau cabang baru lagi Dan dengan Semakin besarnya tanaman jeruk purut ini Maka pot yang kami pakai ini Cuma pot kecil Akan kami pindah ke dalam Atau pot yang lebih besar Yang mana pot kami menggunakan jeruk purut yang kami potong menjadi dua Hal ini kami lakukan Kami akan mencoba menanam jeruk purut ini dengan sistem irigasi sumbu atau irigasi kapiler Dengan mengandalkan sumbu yang kita pasang ini Maka secara otomatis Air yang di dalam potongan jeruk yang bagian bawah ini bisa mengalir lewat sumbu ini Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami Yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe untuk melanjutkan menonton video ini Sekarang kami Tambah dulu media tanam Setelah itu akan kami lakukan pemindahan tanaman jeruk purut kami Media tanam Kami menggunakan tanah Yang kami campur dengan kotoran kambing Terima kasih telah menonton Tapi sebelumnya Untuk melakukan perawatan Rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman jeruk purut ini Sebaiknya dibuang dulu Karena ini mengganggu Atau juga menyerap Nutrisi yang ada pada media tanam Untuk mengambilnya cukup kita Ambil seperti ini Lalu kita pindah ke dalam pot yang baru Setelah tanaman jeruk purut kita tempatkan di tempat tengah-tengah pot Selanjutnya di sekeliling tanaman ini Kita tambahin lagi media tanam Dan disini juga kami tambah Ini adalah kulit bawang merah dan bawang putih Bekas dari dapur Yang kami kumpulkan Karena kulit bawang merah dan bawang putih ini cukup bagus Untuk pupuk kompos Akan kami taruh di dalam pot ini Supaya nanti jadi pupuk kompos Dan menambah unsur-unsur hara yang ada dalam media tanam ini Supaya tanaman jeruk purut bisa subur B pandemic Tentang 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 B bulk B지가 B branding B 아니야 Bなん Baktik Bukan Tentang selamat menikmati kami tambah ini adalah kulit bawang merah dan bawang putih yang air rendamanya saya yang air rendamanya kami gunakan untuk pupuk organik dan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu ditambah media tanam lagi sampai penuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah penuh media tanam lalu kami lakukan penyiraman supaya tanaman jeruk purut ini tetap subur karena banyak juga manfaatnya untuk tanaman jeruk purut ini terutama sebagai penyedap masakan juga bisa dibuat campuran membuat peyek atau rempeyek subur sekali tanaman jeruk purut kami demikian teman-teman sharing kegiatan kali ini memindah tanaman jeruk purut ke dalam pot yang lebih besar dengan metode sistem irigasi kapiler yang menggunakan jerukin bekas dipotong menjadi dua yang bagian atas dibuat untuk media tanam untuk menanam jeruk purut dan yang bagian bawah digunakan sebagai penampungan air terima kasih semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau ayo menanam